Intro Ini adalah Hyundai Stargazer X Crossover, saya masih ntar dari Hyundai Yang berbasis Hyundai Stargazer Tapi dibikin lebih crossover Dan tampilannya lebih keren Jadi masih ada beberapa kelebihan Stargazer Tapi ditambah lagi biar lebih menarik Cek video ini Pertama-tama kita bawa dulu mobil ini ke jalan tol Kenapa? Karena gue pengen bahas betapa stabilnya mobil ini Hyundai Stargazer yang jadi basic Stargazer X Adalah mobil keluarga yang di kelasnya Paling stabil kalau kita bawa di kecepatan tol Katakanlah 80 atau 100 km per jam Nah Stargazer X ini juga mewarisi kelebihan yang sama Malah mungkin sedikit lebih stabil Kenapa? Karena dia pakai pelak yang sedikit lebih gede Tapi tapak bannya juga sedikit lebih lebar Nah karena tapak bannya lebih lebar Mobil ini bisa lebih nempel ke aspal Dan hasilnya jadi sedikit lebih stabil Daripada Stargazer biasa Bahkan mungkin yang paling stabil di kelasnya Karena lebih stabil Kita jadi lebih percaya diri Dan karena kita percaya diri bawa mobilnya Ada feeling kalau Wah ini mobil aman nih Kalau misalnya gue bawa di tol Terus bahkan setirian nih ya Dia tuh gak bergetar dan gak nervous gitu Di kecepatan tinggi Katakanlah 100 atau 100 lebih gitu Rasanya mantep aja nih mobil kalau di jalan tol Tapi jangan lupa Kita tidak bebas dari hubungan sebab akibat Karena dia pakai pelak yang lebih gede Dan ban yang lebih lebar juga Suara ban itu jadi sedikit lebih masuk Dan bantingannya juga jadi sedikit lebih kaku Tapi mobil ini tetap rigid Bodinya gak banyak flex gitu ya Dan stabil kalau di kecepatan tinggi Itu adalah salah satu keunggulan utama dari mobil ini Jadi kalau kalian sering nih Sering jalan ke tol Entah misalnya buat keperluan kerja Atau buat jalan-jalan sama keluarga gitu ya Dan butuh mobil yang bener-bener bikin confident di jalan tol Ini mobil yang tepat Karena ada beberapa crossover 7-seater di kelasnya Yang kalau dibawa di kecepatan 100 Masih oke Tapi begitu kita agak kencangan dikit Mulai berasa agak melayang Dan gak napak ke jalan Tidak dengan mobil ini Masih stabil dan masih berasa napak Ya jadi di tol dia lebih stabil Tapi gak cuma itu tampilannya juga lebih gagah Saat Stargazer pertama kali keluar Memang banyak pro dan kontra Tapi gue rasa kita bisa satu suara Bahwa Stargazer X malah bikin tampilan Stargazer jadi lebih keren Grillnya baru jadi kesannya kayak bener-bener Lebih punya muka, lebih tegas, lebih gagah Dan banyak keleding-keledingan plastik Dari depan, samping, sama belakang Tapi personalnya kalau menurut kita Mending bagian sini itu diturusin keledingnya Di bagian belakang juga disini Sama di bagian member belakang Nah seperti yang gue bilang di awal Peleknya baru lebih gede sama bandnya sedikit lebih tipis Plus dia punya roof rail Dan kita bisa pesen dengan two tone Jadi atapnya hitam Bodinya bisa bebas warna apa aja Misalnya kayak merah, putih, dan lain-lain Nah ngomong-ngomong warna Dia bisa kita pilih dengan pilihan warna matte Kayak Hyundai i5 Kayak ini dia warna gravity gold Tapi perlu dicatat kalau warna kayak gini Emang punya perawatan khusus Jadi kudu lebih telaten Misalnya nih ya Pertama, kalau misalnya kita ngisi bensin Jangan sampai bensinnya netes ke cet atau ke bodinya Yang kedua, kalau misalnya kita pengen cuci mobil ini Kita siram dulu pakai air Terus bila pakai handuk basah Habis itu baru handuk kering Handuknya lembut ya Nah ketiga Kalau mobil ini ternodai Bahasanya ini nggak enak ya Maksudnya kalau kena noda Misalnya noda aspal Serangga Terus getah pohon gitu Buru-buru dibersihin pakai tar remover Dan jangan pakai alat poles Biar cetnya nggak mengilap Ya karena kan Cet doff kan emang harus doff Bukan mengilap Kalau mengilap mah beli aja cet biasa gitu kan Kalau di bagian interior Kurang lebih sama aja kayak stargazer Tapi ada beberapa upgrade Pertama Bagian dashboard sama AC-nya Pakai fascia piano black Plus topinya ini agak diturunin Jadi ngeliatnya lebih leluasa Dan penampilannya jadi lebih mewah Kalau kalian punya stargazer yang lama Pengen upgrade kayak begini Bisa Karena dashboard ini dijual di dealer resmi Hyundai Dan bisa dipasang dengan biaya 1,4 juta rupiah Belum termasuk ongkos pasang Nah lanjut Salah satu kelebihan stargazer dan stargazer X Adalah kantongnya yang lumayan banyak Jadi kantong di pintu sama glove box Itu kan standar ya Tapi ada beberapa kantong tambahan Misalnya disini Dan persis di bawahnya Yang lanjut ke bagian driver Ada juga beberapa fitur yang hanya satu-satunya Di kelasnya stargazer X ini Yaitu adalah captain seat di baris kedua Terus speaker bose Dan jahit-jahitan warna merah di jognya Fitur-fitur lainnya juga masih lengkap Jadi kalau misalnya kita lihat di pintu sama di dashboard Dia ada ambient light warna biru Ada juga koneksi blue link Jadi kita bisa koneksi smartphone kita ke mobil ini Terus dia juga bisa koneksi Apple CarPlay Sama Android Auto Baik kabel ataupun wireless Nah perubahan di Hyundai Stargazer X ini Adalah termasuk rem parkir elektronik Dengan auto brake hold Nah kalau misalnya kalian baru pakai mobil Dengan rem parkir jari kayak gini Yang pakai tombol ini Mungkin kalian mikir Gimana kalau misalnya kita parkir paralel gitu kan Kita pengen di netral Biar mobilnya mudah didorong Atau digeser-geser gitu lah Kalau misalnya di parkiran yang padat Caranya gampang Jadi misalnya kita ada masuk P nih Kaki kanan terus injek pedal rem Dan kita matikan mesinnya Dengan kaki kanan masih injek pedal rem kayak gini Pindahin dari P ke N Ya jadi kita bisa geser gearboxnya Dari P ke N Selama kaki kita masih injek pedal remnya Nih Masih bisa digeser-geser Dia balut kunci Kalau kita udah lepas kaki kita dari pedal rem Kalau misalnya kalian pernah bawa Stargazer Harusnya Hyundai Stargazer X ini Nggak berasa asing buat kalian Pertama-tama suspensinya dulu Seperti yang gue bilang di awal Dia pakai pelak dengan diameternya lebih gede Sama ban yang lebih lebar sedikit tepaknya Nah terus kayaknya Hyundai juga bikin mobil ini Lebih kaku sedikit di bagian suspensi Biar mobil ini nggak gampang goyang Dan pengendalian tetap bagus Cuma kalau misalnya nih ya Misalnya kita lewatin jalanan yang Agak keriting, berlubang atau bolong-bolong Dia emang kerasa lebih kaku Atau bahkan lebih keras daripada Stargazer biasa Tapi di sisi lain Kalau kita lewatin jalanan tol Atau di kecepatan yang lebih tinggi Dia bantingannya berasa lebih mantep Untungnya mobil ini tetap berasa nyaman Relatif nyaman Nah kedua gue pengen bahas gearboxnya Karena CVT-nya Hyundai ini Dia pakai Bukan pakai sabuk baja ya Tapi dia pakai rantai baja Nah sisi baiknya adalah Dia responnya lumayan cepat Kalau kita kick down Nah jadi nggak banyak rubber band efeknya Kita gas Dia langsung cari rasio yang pas Dan langsung melaju gitu ya Ini salah satu CVT yang lumayan responsif Di kelasnya Nah responsifnya sama mesinnya Itu bisa berubah-ubah tergantung mode berkendaranya Jadi dia punya sekitar 3 atau 4 mode berkendara gitu Antara kita lihat Dia ada Eco, Normal, Sport, dan Smart Dan seperti yang bisa kalian tebak Eco itu responnya agak dijeda dikit Normal ya normal Sport responnya sedikit lebih bagus Daripada mode-mode lainnya Nah kalau Smart dia adaptif Dia baca situasi berkendara Kayak misalnya kecepatan Input kaki dan lain-lainnya Terus kalau misalnya kayak penastaran Dia pakai mesin 1500cc 4 silinder Smart Stream G 0 ke 100 nya berapa ya? Ya itu dia 0 ke 100 Hyundai Stargazer X Gimana menurut kalian? Terus kita bahas setirnya Dia pakai electronic power steering Dan meskipun nggak banyak feedback yang bisa kita rasain Untungnya kalau buat mayoritas orang Setir ini cukup ringan kalau di kecepatan terendah Katakanlah lagi macet-macetan atau parkir gitu ya Dia tidak menyusahkan dan mudah buat manuver-manuver Misalnya belok kanan, belok kiri Atau putar balik di putaran balik Nah seiring kecepatan tinggi Seperti yang gue udah bilang di awal Dia tuh bobotnya makin nabah Dan bikin makin mantep Lagi-lagi makin stabil Kalau misalnya di tol Bahkan pengeremannya pun juga enak Jadi ketaker gitu Kita injek dikit mobilnya berhenti dikit Kita injek lebih dalam Mobilnya lebih gigit ngeremnya Kayak gitu ya Udah gitu Jangan sampai lupa Kalau misalnya dia juga punya sistem keselamatan Apa namanya? Hyundai Smart Sense Sebenernya cukup lengkap Dia ada kayak lane keep assist Lane following assist Ada rem otomatis juga Cuma yang belum ada di Hyundai Stargazer X ini adalah Adaptive Cruise Control Ya jadi kalau kita aktifin cruise control Dia cuma maintain doang Tapi dia belum bisa jaga jarak sama mobil di depannya Harapannya sih Fitur kayak gitu mungkin harusnya ada standar ya di mobil ini Tapi ada Hyundai Smart Sense yang udah segini aja Sebenernya cukup sih Meskipun bukan yang paling lengkap Tapi lumayan Kalau misalnya kalian penasaran gimana kekedapan kabinnya Sebenernya dia lumayan kedap Meskipun bukan yang paling kedap di kelasnya Tapi salah satu poin yang patut di highlight adalah Dia pakai sound system dari Bose Dan beneran ngefek Jadi kalau kita buka settingan sound di head unitnya Dia bener-bener bisa kayak posisiin suara Entah mau di jog supir, jog penumpang Atau di bagian center Biar semua bisa denger kualitas suara yang sama Dan kalau misalnya kita bawa lagi-lagi di kecepatannya lebih tinggi Dia volumenya akan menyesuaikan Untuk sedikit meng-cancel noise-noise yang dari luar Misalnya kayak angin atau ban gitu Jadi tetap kerasa nyaman Kita dengerin kayak misalnya radio atau musik Saat perjalanan jauh pakai Hyundai Stargazer X ini Habis itu kalau pengen ngeliat keluar pun masih enak Kaca depannya gede Terus di pilar A itu ada kaca kecil Yang bisa bantu kita buat mengurangi titik buta atau blind spot Jadi ngeliatnya itu lebih enak Terutama kalau di pertigaan atau perempatan Persimpangan lah intinya Dan kaca belakangnya Karena dia agak tegak juga Ngeliat ke belakang juga leluasa Paling sayang sepian tengahnya dia belum auto dimming Masih flip Masih manual dimming ya Jadi kalau kita lihat dari semua poin yang udah kita sampaikan Kayaknya Hyundai Stargazer X ini adalah salah satu Crossover 7-seater Yang di bawah rame-rame itu masih nyaman Misalnya sama temen atau keluarga Dan kalau di bawah sendiri pun masih pendek Ya jadi gimana sih Hyundai Stargazer X ini Jadi dia adalah sebuah Crossover 7-seater yang karakternya itu middle ground Jadi kalau misalnya kalian butuh mobil yang di satir sendiri masih enak Dan di bawah rame-rame sama temen atau keluarga juga enak Ini adalah pilihan yang sangat pas Di bawah sendiri enak karena dia stabil kalau di kecepatan tinggi Dan bodi kontrolnya itu masih juga lumayan bagus Apalagi kalau di bawah rame-rame Dia juga masih memberikan kenyamanan yang baik Misalnya kekedapan suara yang lumayan Plus beberapa fitur tambahan seperti Audio Bose, Wireless Charging, Android Auto, Apple CarPlay dan masih banyak lagi Jadi kalau kalian pengen sebuah Crossover 7-seater yang enak di bawah sendiri Dan enak buat ramean Ini adalah pilihannya Oke itu aja dari kita Thank you udah nonton Jangan lupa jempolnya komentar dan subscribe Sub indo by broth3rmax